Intro Pemirsa di lantas poldar yang memastikan selama operasi zebra lancang kuning 2022 angka pelanggaran dan laka lantas mengalami penurunan sebanyak 50% Untuk jenis pelanggaran didominasi tidak memakai helm FNI dan tidak mengenakan safety belt Operasi zebra lancang kuning 2022 telah berlangsung selama 14 hari dimulai sejak tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2022 Dari data ditlantas poldar yang telah mengevaluasi hasil operasi zebra lancang kuning dengan melakukan penindakan teguran sebanyak 13.469 kasus Untuk jenis pelanggaran selama operasi zebra kali ini pelanggaran masih didominasi oleh pengendara yang tidak memakai helm SNI dan tidak mengenakan safety belt Di sisi lain untuk data kecelakaan selama operasi zebra lancang kuning 2022 ditlantas poldar yang mencatat ada 11 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah 6 orang korban meninggal dunia 3 orang mengalami luka berat dan 8 orang mengalami luka ringan dengan kerugian material mencapai Rp21.400.000 Jika dilihat dari data pada tahun 2021 untuk jumlah laka pada operasi zebra lancang kuning 2022 kali ini mengalami penurunan Untuk persentasenya ditlantas poldar yang memastikan jumlah laka lantas mengalami penurunan sebesar 50% Danata melaporkan Terima kasih telah menonton!